Mantan Kepala UPT Teluk Betung Barat dan Bumiwaras Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bandar Lampung mengaku setor uang senilai 2 juta per bulan keterdakwa sahriwansah dari uang retribusi sampah di wilayahnya. Setoran uang retribusi sampah tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2019 setiap bulannya dan diserahkan langsung kepada sahriwansah selaku kadis DLH Bandar Lampung. Hal tersebut terungkap saat mantan KUPT TBB DLH Bandar Lampung, Sasroni dan mantan KUPT Bumiwaras, Zudin menjadi saksi dalam sidang lanjutan korupsi retribusi sampah DLH Bandar Lampung, tahun anggaran 2019-2021 di PNTT Kor Tanjung Karang, Kamis 15 Juni 2023. Ada pun dalam sidang lanjutan tersebut, 4 saksi dari UPT dihadirkan di antaranya Zaini, Mahyudi, Sasroni, dan Zudin Robiansyah. Dalam persidangan, kedua saksi mengaku menyetorkan uang senilai 2 juta rupiah dari retribusi sampah di wilayahnya masing-masing kepada terdakwa sahriwansah. Awalnya saksi Sasroni mengaku ditarget setoran retribusi sampah resmi atau setoran untuk PAD sebesar 4.725.000 setiap bulan. Ada dua jenis tagihan, yaitu menggunakan karcis dan juga kuitansi. Ada pun salah satu tagihan retribusi sampah yang tidak menggunakan karcis, yakni perumahan Citra Garden, dengan jumlah setoran sebesar 10.500.000 per bulan. Dari retribusi perumahan Citra Garden tersebut, saksi Sasroni mengaku menyetorkan 2 juta tiap bulan untuk terdakwa sahriwansah. Sasroni mengaku setor uang senilai 2 juta rupiah ke sahriwansah setiap bulan. Setoran ke kecamatan sebesar 1 juta rupiah dan upah penyisiran sampah senilai 1 juta rupiah. Selain itu, dirinya juga mengungkapkan telah memberikan setoran uang komando sebesar 1 juta ke seseorang bernama Amir. Sementara itu, saksi Zuddin Robiansyah mengaku ditarget setoran retribusi sampah resmi atau setoran untuk PAD sebesar 4.500.000 hingga 5 juta setiap bulan bendahara DLH, yaitu Kaldera. Selain setoran resmi ke PAD, saksi juga mengungkapkan memberikan setoran tidak resmi ke beberapa pihak. Salah satunya terdakwa sahriwansah selaku ekskadis DLH Bandar Lampung senilai 2 juta, uang komando ke seseorang bernama Amir senilai 1 juta dan kepada Hayati senilai 500 ribu. Selain itu, Zuddin juga mengaku mengelola uang sisa sebesar 1 juta 420 ribu sebagai uang untuk operasional UPT. DLH Bandar Lampung senilai 2 juta, uang komando ke seseorang bernama Amir. Pertanyaan saya, bahkan yang saya kakui, kalau Bapaknya saudara punya kuat, saya tidak mau berbentuk, saya juga tidak mau mengumumkan kaya kolom. Betapa sumpungnya saudara? Saya tunjukkan diri, saya tunjukkan ke Tuhan, dari tindak-tindak memperkaian diri sendiri, maupun memperkaian orang lain. Saudara sedikit pun tidak merasa besar, untung saudara tidak menjadi tersantar. Saudara sedikit terdakwa, habis saudara. Barang-barang saudara itu bisa dijumpa, saya dicapkan, untuk komentar UG, Rupiah 3 juta itu. Saya jawab, Pak Jawa, saya jawab, Pak Jawa, saya jawab, Pak Jawa, saya jawab, saya jawab, saya jawab, saya jawab, saya 5 juta ini yang diserahkan ke Kepala Dinas ini, Pak Jawa, aku dari mana, aku sudah diserahkan ke Kepala Dinas. Nah, ya selanjutnya sudah ada Kepala Dinas, sudah ada antut Tanda Dinas sendiri. Ada antut Tanda Dinas sendiri, bukan untuk yang lebih baik, itu jawabannya. Saya itu mengautakannya. Janganожет, bertama, ya bunga, ketang, jumlah seorang. Jumlah? Jumlah seorang tarte saya. Jadi tarte saya nurat saya, ya, hadis yang lama, semua yang ada di jalur itu protokol diambil dari dinas ngomong-ngomong Pak Kadis, saya bilang, gak ada, gak ada, saya gak punya, saya bilang, ada apa adanya apa adanya saya laporin Pak Kadis, itu sudah jamannya Pak Sidi, jamannya Pak Kepala UB di Indonesia itu jamannya Pak Sidi, nah jamannya, aku masuk, enggak, itu kan ada penyataan baru lagi, coba di bawah yang jamannya rumah, jamannya rumah lagi, jalan perlopo, ini jamannya Pak Sidi itu Pak, jalan, jalan puluh kembang kecil kembang kecilan, seluruh jalan perlopo diambil oleh OPD, begitu saya gantikan, semuanya jamannya jalan di sini diambil alih, jalan perlopo, oleh? oleh penafih dinas dari dinas, ini dibuka lagi oleh OPD, bukan OPD oh jadi, kalian ini kayak berdebat lah ya, bahwa masalah yang di protokol itu dulu, dikelolong OPD, ini oleh OPD, sekarang dinas, mau kita ngomong-ngomong seperti ini coba pikirkan itu ya dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV, melaporkan sub indo by broth3rmax selamat menikmati